Intro Halo, welcome back to my channel Balik lagi di channel aku, Pika Kali ini aku gak mau share tentang skin care atau makeup Kali ini aku mau bahas sesuatu teknologi Tapi masih dalam lingkup beauty Yaitu adalah Camera for beauty vlogger Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video ini Oke, untuk kamera beauty vlogger Kebanyakan orang milih Sony atau Fuji Dan kebetulan aku punya dua-duanya Yang kamera aku yang dulu itu adalah Fuji X-A5 Ini adalah kamera favorit banget untuk beauty vlogger Dan beauty vlogger, instagramer, influencer Waktu itu ngetrend banget sampai aku beli Karena semua temen aku yang fotonya bagus Dia pakai Fuji Dan X-A5 Ini kalau gak salah yang terbaru saat ini Ada yang lebih baru tapi levelnya itu dibawah X-A5 Dan kamera kedua yang dipakai rekaman ini Ini adalah Sony Alpha 6400 Sony Alpha 6400 ini baru launching beberapa bulan Ini masih baru banget Sebelumnya aku sempat gagal mau beli Fuji lagi Ada yang baru Fuji X30 atau Sony Akhirnya karena aku udah punya Fuji Kenapa gak aku coba merek lainnya itu merek Sony Disini aku membandingkan beberapa hal Gak begitu Apa ya bahasanya gak gitu spesifik banget dengan kamera Karena aku melihat sebagai konsumer yaitu beauty vlogger Jadi aku akan membandingkan kualitas warnanya Kualitas autofocus Dan lain-lain yang akan aku coba langsung ke kalian Oke untuk beauty vlogger Hal pertama yang kalian perlu ketahui sebelum membeli kamera Itu adalah Pastikan dia bisa clip screen Ini penting banget Karena kalau sebagai vlogger Kalau beauty vlogger Aku juga masih menggunakan layar kecil ini Buat aku ngeliat rekaman ini Langsung Aku juga ngeliatnya ke layar Biasanya ada orang yang pakai TV besar Tapi itu kayak matanya ke bawah Kalau ini pas banget Jadi mata aku ngeliat layar Tapi seperti masih di atas lensanya gini Jadi gak gitu keliatan Kayak aku ngomong ke layar Tapi aku kayak ngomong ke kalian Oke yang pertama clip screen Untuk Fuji X-A5 ada Sony A6400 Itu dua-duanya dia ada Clip screennya Ini adalah Sony A6000 Yang bisa clip screen Jadi sebelumnya 6300 itu dia gak bisa Yang kedua yang jadi Pemikiran aku untuk beli kamera Untuk beauty vlogger Yaitu autofocusnya Ini aku akan tes Autofocus Sony Dan Fuji X-A5 Jadi kayak seperti aku ngomong Tiba-tiba aku Aku show video Eh show Produk Harusnya fokusnya ke produk Bukan ke aku lagi Oke Hal kedua yang jadi pemikiran aku Sebelum aku beli kamera Untuk beauty vlogger Yaitu adalah warnanya Ini yang aku rekam Sekarang aku pakai Sony A6400 Tapi warnanya ini Aku udah setting sendiri Jadi ini bukan Warna asli Settingan otomatis Jadi ada settingan tersendiri Di Sony A6400 ini Kalau kalian ingin tahu Aku settingnya bagaimana Sehingga menghasilkan Seperti ini Mungkin di next video Aku akan bahas Lebih lengkap Tentangan Sony A6400 Kalian bisa komen Di bawah Hal-hal apa aja Yang ingin aku bahas Tentang Sony A6400 Oke Jadi aku akan coba Membandingkan warna Asli kamera bawaannya Jadi enggak Aku settingan sekali Sony A6400 Dan Fuji X-A5 Yang ketiga itu Kalau kalian mau beli kamera Untuk YouTube vlogger Diwajibkan Dia ada jack untuk mic Karena seperti Aku rekaman ini Aku pakai mic external Dia bukan mic bawaan kamera Hasilnya itu Kualitanya jauh Sangat berbeda Yang Fuji X-A5 Dia udah punya Tapi Dia jacknya itu Lebih kecil Dibandingkan Dengan Sony A6400 Jadi untuk pakai Fuji film X-A5 Kalau kalian beli mic Kalian harus beli jack lagi Yang kecil Ini ukuran berbeda Lupa ukurannya apa Tapi kalian harus beli Setelah sendiri Karena Kalau jack bawahnya itu Lebih besar Kalau Sony A6400 Dia bisa langsung Pakai jack Yang sudah Disediakan Dari mic Ya Oke Jadi dari beberapa poin Yang sudah aku sebutkan Tadi Kalian pilih Fuji X-A5 Atau Sony A6400 Aku mau kasih tau kalian Kalau level kamera ini berbeda Karena dari harganya pun berbeda jauh Untuk Fuji X-A5 ini Aku beli di harga Rp 8.99.000 Rp 9.99.000 Kalau Sony A6400 Rp 9.99.000 Aku beli harganya Rp 14.500.000 Jadi harganya itu Beda jauh Beda 5 jutaan Mungkin Nggak bisa dibandingkan Dengan fair Tapi Mungkin Dari beberapa poin tadi Kalian Bisa simpulkan Kalau Di Fuji X-A5 ini Dia menang Dari warnanya Aku Thank you banget Fuji X-A5 ini Bikin foto Instagram Dan blog aku itu Bagus banget Dan tuh Videonya itu Bikin keliatan Muka mulus banget Dia warnanya itu Kayak lebih putih Bikin kulit kita terang Dan Kalau untuk Sony ini Dia warnanya Kayak agak kuning Padahal Tadi aku rekam Di kamar Nggak ada warna kuning sama sekali Warna lampunya Aku warna putih Tapi Hasilnya itu Kayak warna kuning Banget Tapi Nanti Aku akan bagikan tip Gimana caranya Bikin warna Sony Bisa mulus Seperti ini Nanti Aku akan membahas Di video selanjutnya Oke Untuk Sony Aku suka Banget Dengan Autofocus Bisa kalian lihat Di video tadi Kalau pakai Fuji Dia autofocus Itu lambat Jadi kalau aku Show produk ke kamera ZIT Dia masih fokusnya Ke wajah aku Jadi aku harus Tutupin Gitu Untuk Sony ini Bagus banget Autofocus Sangat Sangat Cepat Dipandingkan Fuji X-A5 Jadi kalian pilih Fuji Atau Sony Kalian bisa komen di bawah Oke Sekian video aku Nantikan video selanjutnya Aku akan bahas Sony Alpha 6400 Tip and trick Gimana caranya Bisa dapetin warna seperti ini Jangan lupa untuk subscribe Like dan komen di video ini Nantikan video aku selanjutnya And I'll see you Bye bye